Halo assalamualaikum teman-teman Oke ini aku akan membahas tutorial cara mendapatkan baju baru ya banyak baju baru seperti ini nah banyak banget disini yang nanyain gimana sih caranya padahal aku udah upload tutorialnya ya seperti ini bajunya di sebenarnya aku ganti warna aja ya kalau bawaannya yang tadi itu dia seperti warna apa merah atau pink seperti yang ini dia udah termasuk yang baru ya kita cari lagi nah seragam yang ini dia bawaannya warnanya itu pink cuman aku ubah aja warnanya jadi merah sama hitam ya biar pasangan seperti itu nah seperti yang ini dan masih banyak lagi ya kita cari dulu nah seperti yang ini ini dia bawaannya itu yang aslinya yang belakang yang yang dua ini ya kau yang depannya yang ini itu itu dia udah aku ubah warnanya ya nah caranya buat enggak dulu kecaranya deh di sini aku lihat nih banyak komentar teman-teman ya yang nanyain gimana caranya kita lihat terus sini sorry kita lihat di sini ya banyak banget kalau aku upload apa short kayak gini ya Bagaimana caranya kata ya rambutnya tutorial mana kakak yang enggak ketemu tutorialnya udah di subscribe katanya di mana tutorialnya nah cek tutorialnya kan banyak banget yang nanya tutorialnya padahal tutorialnya itu aku sudah bikin ya teman-teman jadi kalian itu pas lihat video aku kan kalian dari video aku yang ini kan nah let video aku seperti ini kan ini jaringannya susah ya kalian tinggal klik aja aja kalian klik ya dari kalian klik nah nanti itu dia bakal ke channel aku ya kita tunggu nah ini kan masih kayak gini ini kan short semua nah kalian klik lagi nama akunya disini nah klik lagi ya maaf ya ini dia agak gangguan jaringannya nih Nah itu udah langsung tutorialnya udah ada disini no pas kalian klik channelnya kalian udah langsung bisa belajar tutorialnya ada disini nih yang ini nih ya nih yang paling atas yang gede nih kalau bawahnya kan short semua ini dia tutorialnya disini pasti kalian bisa juga kok no banyak kan koleksi baju-baju barunya Oke selamat mencoba ya buat yang kesulitan mencari tutorialnya seperti ini caranya ya jadi kalian lihat dulu video aku kalian kan lihat nah kalian klik namanya di klik namanya ini kan masih short kalian klik lagi namanya sekali lagi nah fotonya deh langsung deh muncul tutorialnya ini tinggal kalian pelajari Oke selamat mencoba terima kasih